Pembangkab Tuban menaruh atensi terhadap makam Dandang Wacono dan Adipati Ronggolawe. Sebelum bergantian tahun, kompleks makam dua bupati periode awal pemerintahan Tuban tersebut akan dihidupkan. Pemkab menilai, sebagai dua tokoh besar dari telatah pantai utara Laut Jawa tersebut, mereka sudah sepatutnya mendapat perhatian. Kabit Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata atau disebut Porapar Tuban, Siti Umihani mengatakan, Anggaran hibah wisata sekitar 200 juta rupiah tersebut tidak hanya untuk bercantik dua makam tersebut. Anggaran yang bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK 2022 tersebut juga untuk pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dan promosi wisata religi tersebut. Umi, panggilan akrabnya, mengakui selama ini kompleks makam dua bupati Tuban tersebut kurang dikenal masyarakat luas. Padahal, baik Dandang Wacono maupun Ronggolawe memiliki peran besar terhadap berdirinya pemerintahan Tuban. Umi berharap, masyarakat Tuban bisa mengingat kembali siapa saja sosok-sosok bersejarah asal Tuban. Terima kasih telah menonton!